Intro Aumid Nazari memberi kabar terbaru kondisinya di Swedia Kelenang Persib itu mengklaim kebukarannya tetap terjaga karena terus menjalankan program latihan mandiri selama ini Sejak Liga 1 resmi ditangguhkan, Aumid memutuskan pulang ke Swedia Selama berada di Swedia, ia mengaku berlatih mandiri dengan program latihan yang diberikan tim pelatih Persib Bandung Aku berlatih dengan pelatih disini yang membuatku tetap baik Aku juga merasa lebih mudah saat seseorang mendorongku dan tentu saja kami memiliki program pelatihan yang didapatkan dari tim Kata Nazari selasa 26 Mei 2020 dilansir dari laman resmi klub Aumid Nazari merupakan salah satu pemain yang selalu tampil penuh di tiga laga awal Liga 1 2020 Pemain berpaspor Filipina ini tak tergantikan di lini tengah Persib Bandung dengan menit bermain sebanyak 270 menit Pelatih Persib Bandung, Robert Alprod menjawab wacana kembali berkumpulnya para pemain di tengah situasi pandemi dan ketidakpastian kompetisi 2020 Robert mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu menunggu keputusan PSSI terkait kelanjutan Liga 1 2020 yang sementara ini ditunda Tentunya kami melihat ke depan untuk kembali bersama dan memulai latihan bersama, saling memotivasi satu sama lain lagi Tapi itu semua tergantung pada keputusan dari PSSI, kata Robert Albert melalui sambungan telepon pada Sabtu 23 Mei 2020 Pelatih asal Belanda tersebut menjelaskan apabila Liga 1 kembali berkulir pada bulan Juli mendatang Tim pelatih dan manajemen akan memanggil seluruh pemain untuk kembali berkumpul Termasuk menjatuhalkan kepulangan para pemain asing yang saat ini berada di kampung halamannya Saat ini tiga dari empat pemain asing Persib berada di Suwedia, Belanda dan Brazil Sementara satu pemain lainnya yaitu Nick Quivers memilih untuk tetap tinggal di Bandung Kami harus melakukan pencatwalan perjalanan bagi pemain yang berada di Brazil, Suwedia dan Belanda Dimana itu adalah tempat yang ditinggal oleh para pemain asing kami sekarang, tungkasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!